Pemirsa proses otopsi dan identifikasi terhadap tujuh jenazah di Bekasi masih dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Polisi menegaskan tidak ditemukan luka pada ketujuh jenazah yang ditemukan tewas mengapung di Kali Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Proses otopsi dan identifikasi terhadap tujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi di gedung instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati akan dilanjutkan hari ini. Pihak Rumah Sakit akan menyiapkan dokter ahli untuk mengidentifikasi jenazah korban. Polisi juga meminta keluarga yang merasa kehilangan untuk melapor dan membawa dokumen untuk mencocokkan data. Kami sudah menyiapkan tim yang melibuti dari tim kedokteran forensik termasuk dari Mabes Polri, kemudian tim kedokteran gigi forensik, kemudian tim DNA, tim Inavis dan Sidik Jari, serta tim forensik dari FKUI. Keluarga yang merasa kehilangan dapat melaporkan pada kami. Tangis haru keluarga pecah ketika mengetahui dua jenazah teridentifikasi anggota keluarganya. Diketahui kedua korban atas nama Muhammad Rizki berusia 18 tahun dan Ahmad Dhafi, remaja berusia 16 tahun yang masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Terakhir tuh Jumat, Jumat ya, terakhir Jumat, Jumat. Abis isa tuh dia masih ngumpul dekat rumah. Pas saya pulang jam 10-an udah sepi, udah katanya pada geser, nggak tau kemana tuh. Iya, saya pikir nggak izin sih, saya pikir yang main ke rumah temannya gitu. Ternyata api Sabtu pagi nggak pulang, api sore juga saya tunggu. Nah, dapet berita tadi pagi, makanya sebuah saya cek ke tempat yang kejadian itu. Ternyata udah devakuasi, makanya saya langsung ke sini, ternyata benar ada adik saya. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polwira Satya Triputra menegaskan, untuk pemeriksaan sementara tidak ditemukan luka pada ketujuh jenazah tersebut. Dari hasil sementara, tidak ditemukan luka terbuka pada ketujuh jenazah. Dan tidak ada patah pada, ulangi patah tulang pada lagera. Cuma itu saja yang bisa tadi kami hasil diskusi, hasil pemeriksaan sementara terhadap ketujuh jenazah. Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto, saat mendatangi lokasi penemuan jenazah pada minggu siang, mengatakan kejadian ini menjadi atensi khusus. Pihaknya masih melakukan pendalaman, dan belum bisa memastikan apakah tawuran atau hal-hal lain. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi, kemarin malam ya, kemarin malam. Kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan, memang mereka menceburkan diri ke sungai, karena adanya ketakutan, ketakutan adanya patroli yang lewat, atau yang menegur, menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh peropan. Kami juga tidak mau, apa isilahnya tertutup ya, kami akan membuka apa adanya, kalaupun kejadian bagaimana. Pemirsa untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Muhammad Sul Hilmi, yang berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Tibur. Selamat pagi Hilmi, bagaimana hasil identifikasi ketujuh jenazah? Apakah masih ada keluarga korban yang datang ke Rumah Sakit Polri? Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Untuk saat ini, situasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sudah tidak ada lagi, keluarga korban yang hadir di sini, karena memang untuk proses identifikasi sendiri, sudah dihentikan sementara pada minggu malam kemarin, dan akan dilanjutkan pada pagi, Senin pagi hari ini. Dan jika kita melihat begitu, informasi terakhir yang disampaikan oleh Direktur Kriminal Umum, Polda Metro Jaya, yakni Kombes Wirasatia, dari hasil ataupun pemeriksaan luar dari ketujuh jenazah yang ditemukan ini, tidak ditemukan luka terbuka, dan juga tidak ditemukan adanya patah tulang dari tujuh jenazah yang ditemukan. Dan Kombes Wirasatia juga mengatakan, untuk hari ini akan dilanjutkan proses identifikasi, dan nantinya akan dilanjutkan dengan proses autopsi, begitu. Namun, untuk sampai saat ini, masih belum ada keterangan resmi dari Rumah Sakit Polori terkait identitas dari ketujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Namun, jika kita melihat konfirmasi, begitu, dari keluarga korban yang telah hadir, pada minggu siang kemarin, ini telah terkonfirmasi, begitu, dua jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi tersebut. Yang mana, jenazah pertama yang terkonfirmasi merupakan atas nama Muhammad Rizki, berusia 18 tahun, laki-laki yang beralamat di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi. Kemudian, jenazah kedua yang dikonfirmasi oleh keluarga, yakni, atas nama Ahmad Dhafi, laki-laki berusia 16 tahun yang merupakan pelajar kelas 1 SMA yang berdomisili di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Dan memang, untuk hari ini nantinya akan terus dilakukan proses identifikasi dan juga nantinya akan dilanjutkan dengan proses autopsi, di mana nantinya rencananya rumah sakit Polori akan melangsungkan konferensi pers mengenai penemuan tujuh jenazah ini sekitar pukul 9 pagi nanti. Dan kita akan menunggu apa yang nantinya akan disampaikan oleh rumah sakit Polori. Karena memang, selain dengan identifikasi ketujuh korban ini, Polda Metro Jaya juga melakukan penyelidikan mengenai penyebab dari meninggalnya ketujuh jenazah ini. Jika kita melihat keterangan kemarin yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, yakni Irjen Karyoto, yang menyatakan dugaan sementara ketujuh korban ini diduga melompat, begitu, ke dalam sungai karena untuk menghindari patroli polisi. Dan memang Irjen Karyoto kemarin menyampaikan bahwa sebelumnya memang ada patroli polisi dan sempat membubarkan sekelompok pemuda, begitu. Dan untuk saat ini pun telah diamankan sekitar 15 pemuda yang mana diantaranya tiga diantaranya ini kedapatan membawa senjata tajam. Tentu kita akan menunggu bagaimana proses identifikasi korban dan juga kelanjutan dari penyelidikan terkait penyebab meninggalnya tujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat ini. Yasmin. Ya baik, proses identifikasi akan kembali dilanjutkan hari ini dan konferensi pers nanti akan dimulai pada buku 9 pagi. Terima kasih rekan Zuhilmi melaporkan langsung dari Rumah Sakit, Pori Kermatjati, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.